Sementara itu caleg Partai Perindo DPR RI Armin Gultom didampingi caleg DPRD Partai Perindo Sumatera Utara Jonius Uta Barat belusukan ke pasar tradisional di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara. Wagah pun menyampaikan keluhan mereka terkait dengan kondisi pasar memperbaiki dan meminta untuk diperbaiki. Inilah sambutan warga pasar tradisional di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara saat caleg Partai Perindo DPR RI Armin Gultom yang didampingi caleg DPRD untuk Sumatera Utara Jonius Taripar Huta Barat berkunjung untuk mendengar keluhan warga. Bercengkrama akrab dengan para pembeli dan pedagang caleg dari Partai Perindo ini mendengarkan keluhan dan aspirasi warga untuk kemajuan kawasan itu. Para pedagang dan pembeli di pasar Tarutung berharap akan keadaan pasar diperbaiki hingga bisa meningkatkan perekonomian warga. Apalagi warga sekitar masih sangat tergantung pada pasar Tarutung ini untuk bertransaksi jual-beli. Untuk memenangkan Partai Perindo pada top 3 atau 3 besar Partai Perindo 2019 semua kader, musuhnya caleg DPR RI sampai keupaten, Pak Satin mengarahkan supaya turun ke bawah, menjumpai masyarakat dari lapisan apapun termasuk di pasar Tarutung ini dalam rangka menyerap aspirasi yang pada saatnya nanti perindu menang bisa menjalankan aspirasi. Kita turun setengah-setengah masyarakat melihat kondisi perekonomian masyarakat. Kita tadi, beberapa orang kita lakukan komunikasi, kita mencari dasar, kita berbincang tentang keadaan ekonomi yang ada saat ini. Sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanung Sidiwio, caleg Perindo harus langsung terjun ke warga untuk dapat memahami permasalahan yang ada di masyarakat. Nantinya mereka dituntut untuk bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada jika terpilih menjadi wakil rakyat nanti. Tema ini melaporkan.